dan kira-kira 2011 ya kalian lahir ya ini sudah 9 tahun dan pastinya regenerasi ya ada regenerasi gak bukan regenerasi sih tapi lebih kayak ke menambah berarti kalian betah banget ya disitu ya, 2011 itu ada orang-orang lama dari awal ada yang dari awal, ada oke, dan dibincang komentar sekali ini, sakatnya adalah salah satu kolektif seni kalau saya boleh sebut yang ikut andil juga menggairahkan pertunjukan-pertunjukan seni yang ada di Jogja ya, beberapa yang boleh disebut, kalau saya pernah ingat itu pertunjukan papet ya terus binel ya binel juga ya event- event seperti itu mereka kerap terlibat, nah silahkan nanti tanya-tanya sekarang aduh Masya Allah kita akan tanya dulu sama mak-maknya ini katanya oke, kolektif seni ini ya memang sebagai sebuah kota seni dan budaya Jogja tumbuh subur ya kolektif dari yang kecil sampai yang gede Sakatoya sendiri awalnya itu gimana lah wah itu sejarah panjang sebenarnya jadi dulu benar 2011 itu ada beberapa sekelompok anak muda sebenarnya basicnya mungkin bisa dibilang mereka memang bersahabat dari sejak SMA cuman gak ada aku ya karena kami bertinggal ini termasuk newbie sih di Sakatoya 2011 itu namanya Galo Production karena salah satu pendirinya yaitu BM Anggana dia berkuliah di institut seni dan kemudian kan kayak kegelisahan beliau bahwa kok kayaknya institut seni ini cuman di depan layar aja tapi jarang ada kelompok yang menghandle belakang layar manajemennya betul manajemen seninya akhirnya dari sekumpulan anak muda ini yang berjumah ganjil antara 9 atau 11 aku lupa itu mereka membentuklah si manajemen seni bernama Galo Production jadi jadinya namanya Galo lebih ke bingung mau dikasih nama apa baru kemudian bertambah-tambah anggota sampai di 2014 itu tercetuslah nama Sakatoya Sakatoya Saka Saka artinya tiang tiang Toyanya itu air ya air jadi bisa jadi tiang air air itu kan kehidupan jadi kayak tiang kehidupan buat baik internal maupun eksternal semoga sesuai doanya ya amin Saka itu tiang Toyanya itu air itu tadi kira-kira sejarah singkatnya ya dari Sakatoya dan sekarang sudah dari 11 orang itu sekarang berapa orang yang aktif di Sakatoya berapa ya saat kira-kira kenapa sih aku kalau bingung kira-kira soalnya karena nge-blend banget maksudnya enggak enggak terus kamu anak tua kita junior enggak enggak ada junior senior disitu dan semuanya nge-blend kamu bisa apa ayo lah kita garap kamu punya ide apa ayo kita garap kayak gitu uniknya sakatoya ya kolektif ya kolektif seni itu adalah mereka dibilang apa namanya ada bagian-bagian tertentu juga ada tapi seperti yang kamu sebut ketika ada gawean atau hajatan itu kadang teman-teman deketnya itu unimbrung ya maksudnya dalam konteks guyuk nah itu kolektif serunya disitu ya jadi tidak perlu susah payah ayo melu-melu pasti biasanya ngumpul punya kesadaran betul punya kesadaran sendiri seperti itu kira-kira nah